Intro Halo pembaca kompas otototif, hari ini kita sudah ada di Bandung tepatnya di, nah, lihat sendiri tuh disana jadi kita disini akan membahas sesuatu yang spesial apakah itu, yuk kita lihat wow, gile, ini dia yang lagi viral dimana-mana pindad maung, kita akan bahas sesaat lagi ya guys, kayak tadi gue bilang, kita akan bahas dulu dari luarnya ini murni eksteriornya pindad maung, jadi udah banyak banget perubahannya, jelas ya bener-bener seperti layaknya kendaraan taktis militer, ya memang tujuannya untuk itu tapi ini jenisnya rantis ringan, jadi kalau lo lihat, full semuanya tuh sudah military spec mulai dari bodi, kaki-kaki, lalu sampai material-material bergaya offroad pun disematkan disini kalau lo lihat nih, banyak banget, di depan juga ada wings, kaki-kaki sudah berubah, jenjangnya lebih tinggi ya, kalau lo lihat nih, suspensinya sudah berubah habis yang jelas, ground cleaners itu tinggi banget seperti offroad suspensi sudah berubah, kalau gue lihat sekilas, dia pakai Kings lo tau lah, Kings itu sangat populer banget buat kalangan-kalangan anak-anak offroad seperti lo tau, ya namanya mobil offroad, pasti akrab dengan ban pacel atau penggaruk tanah dia pakai ban MT, ringnya 17 dengan dimensinya 35-12-50 cukup ideal dengan proporsinya dia, jadi mobil ini memang bener-bener dibikin buat keperluan di dua alam ya jadi bisa di jalan onroad ataupun di jalan offroad tapi kita bakal lebih detail lagi nanti ngomongin soal semuanya dari proses awal pembuatan rantis ini tujuannya seperti apa, dengan akhirnya langsung yang menangani si maung pindad ini dari pertama oke guys, kita intip lagi nanti interiornya ya guys, jadi kalau buat gue sendiri sebenarnya saat lo melihat si pindad maung ini seperti layaknya lo melihat mobil custom karena memang dia dibuat untuk keperluan khusus khususnya seperti apa ya, khususnya sebagai rantis ya, kendaraan taktis nah, kita nengok sedikit ke kolongnya guys, yow ada banyak banget perubahan di sini jadi ya jelas suspensi yang tadi sama dengan di depan detail, sasis-sasis juga udah ada yang berubah tapi kayak tadi gue bilang, untuk lebih detailnya nanti kita bakal speak up langsung speak up lagi ngobrol lah ya dengan yang incas sama si maung pindad kita intip interiornya tadaaa, yes ini dia ruang interiornya si pindad maung ya tadi setelah kita ngebahas soal bagian luar, samping, sampai belakang sekarang kita ada di interiornya si pindad maung akhirnya ya bisa kesampian juga kalau lo lihat materialnya sebenarnya cukup simpel nggak banyak banget ubahan atau layak yang mobil komersial karena ini kebutuhan untuk militer dashboard pun cukup proposional meskipun gue lihat ini sepertinya custom artinya ada rancangan-rancangan tertentu yang memang diperuntukkan untuk menyesuaikan si pindad maung ini nah kalau dari mata gue ngelihat disini walaupun sekilas ini simpel banget cuman kalau liat tetep ada namanya power outlet untuk soket lagi ada pengisian juga untuk daya handphone ya ponsel nah untuk pengaturan pendingin udara juga tetep ada masih ada tersedia jadi karena ini 4x4 tentunya sudah ada pilihan untuk mode berkendara penggerak rodanya adanya disini posisinya tetep sama atau mirip kayak lu nih nyobain mobil 4x4 merek-merek lainnya oh iya si maung pindad ini masih menggunakan sistem transmisi manual 6 percepatan ya sesuai dengan fungsinya dia lalu yang menarik lagi nih joknya joknya kalau liat tuh sudah bucket seat bisa dibilang modelannya lalu dilapis dengan letter tetep ada namanya safety belt nah untuk speedometer sudah ada nih guys tetep ada juga kayak mobil biasa udah ada indikasi untuk bensin terus temperatur, RPM, kecepatan, aki dan sebagian macamnya sampai perhitungan jarak kayaknya juga bisa wait-wait sedikit oh udah ada perhitungan untuk trip dan odometer juga lalu yang paling menarik sebenarnya adalah bagian atapnya ini kalau liat nih palang semua ya enggak seperti kayak mobil umumnya lo naikin cuman palang ini ditutup dengan kanvas hitam gaya-gaya khas militer dimana kanvas ini pun sebenarnya bisa dibuka jadi kalau saat digunakan untuk memang sesuai dengan kebutuhannya dia sebagai kendaraan taktis ini bisa dibuka semua jadi mobil benar-benar bisa dibilang kayak comfortable lah ya terus apaan lagi yang menarik dari ini mobil ya oh kacanya guys enggak seperti lo pakai power window yang bisa turun cuman ini model sorong keser keren sih guys emang benar-benar sesuai dengan kendaraannya jenis kendaraannya dan beruntukannya kita akan cek baris kedua seperti apa nah guys ini sekarang kita udah ada di baris kedua sebenarnya secara proposisinya hampir sama dengan baris pertama dimana lo bakal nemuin jog dengan tipe bucket seat lengkap dengan safety beltnya lalu yang menarik ini ada besi besi penyangga yang mana ini fungsi sebenarnya buat pegangan karena lo tau mobil kalau dipakai buat kendaraan perang atau taktis pasti medannya gila-gilaan jadi goncangannya pun pasti lebih berat lagi ini juga udah ada handle tangan buat pegangan penumpang belakangnya yang menarik sebenarnya adalah konsepnya tuh ini seperti captain seat guys kalau liat karena terpisah joknya dua nah untuk tengah ini sebenarnya bukan buat akses cuman emang benar-benar buat pemisah aja karena belakangnya tuh sudah jadi bug ya karena ini konsepnya sebenarnya seperti mobil double cabin kita akan liat lo di belakang nih ruang bagasinya cukup lapang ada apar juga alat memadam buat api lalu wow cukup lapang nah sekarang kita mau jajal sensasi berkendara pindah maung di areanya sendiri ayo gak pake lama jadi saat koncidikasi kita langsung masuk ke dalam kabin dan kita mulai coba nah sensasi awal gue saat masuk ke kabin dan mulai dan sudah berada di balik kemudinya nih ini gak terasa seperti gue mengendarai sebuah kendaraan militer ya jadi gue ngerasa ini seperti mengendarai mobil double cabin pada umumnya kebetulan memang dari kemudi dan tuas personal yang pergendaan gigi itu familiar banget jadi gak terlalu banyak beradaptasi kita mulai masukkan gigi tekan kopling masukkan gigi lepas dan mulai jalan sensasi awal yang gue rasain ketika mulai menjalankan maung ini ternyata dia cukup responsif ya dengan body yang begitu besar dalam arti kata sangat sangat boxy bila dibandingkan dengan kendaraan double cabin pada umumnya tapi tarikan bawahnya itu cukup responsif saat gue coba untuk mindain gigi 2 ke 3 itu sedikit gue tekan pedal gasnya terasa sekali empasan tenaganya itu cukup padat jadi kami yang ada di kabin itu sedikit merasa seperti dihentak dari situ kita sudah bisa ngebayangin kayak gimana bila maung ini benar-benar dikeber dari putaran bawah pasti cukup powerful walaupun sebenarnya dia pakai mesin yang common ya common dalam arti kata ini mesin sebenarnya mesin yang sama dipakai dengan double cabin bahkan dikabarkan ini mesin menggunakan salah satu produk Toyota produknya apa lu bisa googling sendiri karena memang sudah banyak info-infonya dari posisi berkendara sendiri gak ada masalah kayak tadi gue bilang seperti lu bawa double cabin pada umumnya cuman memang ada perubahan-perubahan yang dilakukan contoh untuk jok dia sudah pakai model bucket seat lengkap dengan seat cap 4 titik jadi joknya itu model racing jadi kayak lu bawa sebuah mobil untuk kompetisi lah meskipun masuk dalam kategori custom custom karena dia di build bodyworknya itu di build dari awal dari desainnya pindah sendiri menyesuaikan dengan kriteria kebutuhan militer tapi jarak mata visualisasi kiri kanan cukup sangat diperhatikan ya karena ketika gue membawanya itu visual gue ke depan cukup lapang gak ada masalah dan sebagai kendaraan di segala medan which is lebih tepatnya disebut off-road ternyata memang kaki-kaki maung sudah banyak mendapatkan rompakan dengan jenjang kaki yang lebih tinggi ground presence tinggi harusnya maung memiliki daya limbung yang cukup tinggi tapi saat kita mencoba manuver pada kecepatan 20 antara 20 sampai 40 itu memang ada guncangan ada gejala limbung tapi tidak parah-parah banget dalam arti kata sebagai kendaraan yang diciptakan dengan kaki-kaki jenjang yang tinggi maung masih cukup bisa meminimalisir gejala limbungnya dan tergolong malah suspensinya cukup empuk untuk seukuran mobil militer ya jadi memang konsen untuk sisi kenyamanan ikut dipertimbangkan disitu nah update terakhir soal maung sudah masuk dalam proses produksi jadi produksinya sudah dilakukan sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari kementerian pertahanan yaitu sebanyak 500 unit diharapkan pada oktober nanti sudah ada sekitar 50 sampai 60 unit yang bisa di delivery untuk harganya sendiri seperti yang sudah banyak dibicarakan sekitar 600 jutaan tapi itu untuk yang spek military kan karena ada kabar juga bila maung ini akan dibikin untuk versi sivil dan harganya akan lebih dibawanya tapi menurut informasi yang kami dapat rencana itu memang ada tapi mereka pindad ini lebih fokus dulu untuk memenuhi kebutuhan militer overall kesimpulan yang gue dapat adalah dengan desain maung yang cukup besar sebagai kendaraan militer dalam arti dia punya dimensi yang pasti lebih besar dari kendaraan pickup pada umumnya tapi performa yang dihasilkan di putaran bawah itu sangat-sangat responsif ya masih sama tidak ada bedanya saat lu mengendarakan double cabin tapi memang secara kemampuan pasti beda dengan kendaraan cabin apalagi bila sudah berbicara peruntukannya ya nah satu lagi nih kalau lu lihat maung yang kita uji kan itu masih tertutup dengan pintu-pintu tapi sebenarnya maung ini dirancang dengan bodi modular modular jadi artinya pada kondisi tertentu saat dipakai buat combat atau pertempuran dan saat dibutuhkan pintu-pintu ini bisa dilepas dengan mudah tanpa harus menggunakan kunci-kunci jadi hanya dari engsel lepas pasang sistem seperti knockdown nah saat dibutuhkan tinggal pasang lagi yes pembaca kompas otomotif sekian tadi kita sudah bahas mengenai impresi luar dalam sambil jajal sedikit berkendaranya sensasi dibalik kemudinya seperti apa si pindah maung ini dibekali dengan mesin 2400 cc turbo diesel dengan manual transmisi 6 percepat kalau lu pernah ngerasain bawa double cabin penggerak 4 roda gak beda jauh sebenarnya cuman ini lebih rigid aja kakinya dan pasti lebih kokoh karena sudah mengalami beberapa rombakan teknis sekian dari gue saksiin terus video dari kompas otomotif tetep like subscribe dan komen